Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Harjo Solekha dalam program Dialogmu. Kali ini kita akan berdiskusi atau berdialog tentang satu tema yang menarik yang akhir-akhir ini heboh dibicarakan atau membuat heboh Indonesia, tak terkecuali kita yang ada di kota Tarakan, yaitu tentang virus corona. Nah, untuk itu teman-teman sekalian saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Sasha, salah seorang mahasiswi Indonesia, khususnya kita yang ada di kota Tarakan, yang kuliah di University of Art and Science Hubei, China. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Sasha. Hari ini kita beruntung sekali karena kita dapat kesempatan khusus bisa ngobrol panjang dengan Mbak Sasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik-baikin. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Sasha, hari ini kita ingin ngobrol panjang nih soal pengalaman Mbak Sasha, seputar pengalaman Mbak Sasha, pengalaman menarik pada saat berada di China. Sebagai informasi juga bahwa Mbak Sasha ini adalah salah satu mahasiswi fakultas kedokteran di University of Art and Science Hubei. Hubei University of Hubei. Di University ya, oke. Baik, Pemirsa, di segmen ini kita ingin ngobrol soal, itu sebenarnya kampusnya Mbak Sasha di Provinsi Hubei ya? Iya, benar. Di Provinsi Hubei itu benar satu provinsi dengan kota Wuhan? Benar, benar. Satu provinsi dari kota saya ke Wuhan itu butuh waktu sekitar dua jam. Dua jam-an ya dari kota? Dua jam pakai kereta. Jadi, itu Provinsi Hubei ya. Kalau boleh tahu kota di mana letak kampus Mbak Sasha itu namanya apa ya? Di Siangyang. Siangyang ya, Siangyang. Jadi, kota Siangyang dan kota Wuhan itu satu provinsi dengan Hubei gitu ya. Mbak Sasha, sudah semester berapa sekarang? Sekarang semester enam. Oh, sudah semester enam ya di fakultas kedokteran? Betul. Sejak tahun berapa di sana Mbak? 2017. Sejak tahun 2017 di Hubei University of Art and Science ya, luar biasa. Nah, pemirsa, akhir-akhir ini memang masyarakat Indonesia itu dihebohkan dengan berita tentang wabah virus corona gitu. Dan yang menambah kepanikan kita bahwa Tarakan itu termasuk dalam daftar kota yang berpotensi terhadap serangan virus tersebut. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat kita itu panik terhadap kondisi itu. Nah, sebenarnya virus itu berasal dari kota Wuhan gitu ya. Iya, benar. Nah, kira-kira gimana sih Mbak pengalaman menariknya ketika pada saat berada di... Siangyang. Iya, di Siangyang. Lalu kemudian bisa sampai tiba di tanah air. Sebenarnya virus corona ini kan sudah mulai outbreak. Itu dulu namanya pneumonia outbreak. Soalnya belum diketahui virus apa sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Masih dibilang pneumonia outbreak Wuhan di tahun 2019. Itu tuh sebenarnya sudah ada. Terus di Januari 2020 mulailah virus ini menyebar ke human trend. Jadi manusia satu dengan manusia yang lain bisa nyebar gitu. Di situ baru ketahuan, oh ternyata ini virus corona. Tapi tipe baru. Makanya dinamakan novel coronavirus. Iya, novel ya. 2019 novel coronavirus. Karena belum diketahui. Belum diketahui. Terus pas tanggal 20-an itu orang-orang sudah mulai pada panik. Karena virus itu sudah sampai di kota-kota lain selain Wuhan. 20. Tanggal 20 Januari 2020. Itu sudah mulai ke kota-kota lain nyebar. Bahkan ada yang sampai di Shanghai, sampai di Guangzhou, Beijing. Beijing itu kan jauh banget ya, di utara. Sedangkan Wuhan itu di tengah. Jadi itu tuh penyebaran virusnya sangat cepat. Cuma butuh waktu satu bulan virus itu udah nyebar ke seluruh China gitu. Jadi pas tanggal 15 itu sebenarnya saya sudah selesai exam. Baru selesai final exam. Di situ saya sama teman-teman yang lain udah pada. Gimana nih kita mau di bulan kemana? Karena pada janjian gak pulang ke Indonesia. Berhubung, libur kita cuma satu bulan. Jadi kita mau... Mepet nih. Yaudah lah kita pulang summer aja. Summer kan biasanya liburnya dua bulan. Atau bahkan dua bulan satu minggu gitu. Jadi kita kayak, yaudah deh winter ini kita gak pulang. Summer aja pulangnya. Di situ akhirnya kita rencanain. Kita mau liburan ke Shanghai. Tanggal berapa kita juga di situ gak mau buru-buru. Soalnya baru selesai ujian kan. Jadi kita mau nunggu hasilnya dulu ke Luan. Baru kita liburan. Jadi fresh gitu liburan. Jadi tanggal 21 malam. Kita ke Wuhan buat transit. Karena di Wuhan lebih murah tiketnya untuk ke Shanghai. Jadi kita tanggal 21 malam ke Wuhan. Nampenya 22 pagi. 22 sebuah. Oh gitu ya. Jadi kan informasinya mbak. Itu kan di tanggal 22. Itu Wuhan udah di lockdown. Dia di lockdown. Sebenarnya tanggal 22 itu baru ada surat edaran. Eh 22. Surat edaran. Bahwa orang-orang yang ada di Wuhan gak boleh keluar dari Wuhan. Dan orang yang dari luar gak boleh masuk ke Wuhan. Artinya bener-bener ditutup gitu ya. Belum ditutup semua sih. Tapi masih ada surat edaran itu. Ya itu bunyi edarannya ya. Bunyi edarannya. Jadi 23 baru Wuhan di lockdown. Di shut semuanya. Public transportation. Terus airportnya. Semuanya ditutup. Ditutup. Dan mbak Sasha waktu itu. Di tanggal 22. Itu udah sempat ke Shanghai. Jadi saya pagi 22 pagi saya ke Shanghai. Nampenya siang di Shanghai. Nampenya siang di Shanghai. Dari siang yang. Lalu kemudian ke Wuhan. Wuhan ke Shanghai. Ke Shanghai gitu ya. Jadi yang menarik. Itu kan katanya ada ini ya. Apa namanya. Mbak Sasha sempat ketika di apartemen. Di minta pindah. Di minta pindah ya. Di minta pindah. Itu gimana ceritanya? Karena kita datang dari Hupe itu pas tanggal 22. Dimana surat edaran itu keluar. Yang orang Wuhan gak boleh keluar. Yang orang luar gak boleh masuk kan. Tanggal 22. Jadi saya itu di Shanghai 22-23. Itu masih di apartemen. Masih di apartemen. Ya 23 malam kita didatangin. Tuh sama yang ownernya. Ditanya sebenernya kalian dari mana sih? Terus kita bilang aja kita turis dari Indonesia. Karena emang bener kan kita dari Indonesia. Kita gak bohong juga. Jadi oh dari Indonesia boleh liat paspornya gak? Oh boleh dikasih liat paspor. Disitu mereka ngeliat ada visa pelajar kan disitu. Visa pelajar itu issue-nya atau tempat dibuatnya itu di Hubei. Provinsi Hubei. Jadi disitu mereka langsung nanya. Oh kalian dari Hubei? Iya mbak kita dari Hubei. Udah mulai ini ya. Udah mulai. Mereka rada takut disitu. Pas mereka tahu kita dari Hubei. Mereka langsung mundur satu langkah. Oh gitu ya? Iya saking takutnya. Dari Hubei kota mana? Kota Siangyang. Terus mereka diskusi-diskusi-diskusi. Sesama itu. Sesama. Jadi ada owner. Ada security. Ada satu polis. Ada satu polis juga. Manajemennya. Jadi nanya. Diskusi. Setelah diskusi baru mereka ngomong ke kita. Kalian sebenernya gak boleh tinggal disini buat waktu yang lama. Karena kalian dari Hubei. Kita agak khawatir gitu. Disitu malam itu kita kayak. Tapi kan kita udah. Sewa. Sewa apartemen itu udah 4 hari. Kita udah sewa 4 hari. Gimana dong? Gapapa nanti saya refund aja uangnya semuanya. Yang penting kalian keluar dulu dari sini. Kayak gitu. Setelah itu. Ternyata. Di apartemen itu. Neighborhood. Apa ya bahasanya? Environment. Di lingkungan. Lingkungan ya lingkungan. Di lingkungan apartemen itu mereka punya. Group. Group kayak kita kan. Kalau di Indonesia kita punya grup WA. Group line. Oh mereka juga ya. Mereka punya grup. Grup itu. Di WeChat tapi mereka kan. Disitu ownernya. Lapor ke. Kepala komunitas. Kepala komunitas. Di neighborhood tersebut. Setelah itu mereka langsung ngomong-ngomong di grup. Ternyata kita punya foreigner. Mereka dari. Berasal dari Hubei. Gini gini gini. Gini. Mereka baru datang tanggal segini segini. Terus ada. Ada 8 orang dari mereka yang tinggal di apartemen tersebut. Pokoknya kayak laporan gitu. Iya. Ke neighborhood. Terus disitu orang-orang tetangga-tetangga kita pada khawatir. Apartemen. Gak boleh tuh. Gimana kalau mereka punya sesuatu virus. Atau punya setidaknya gejala atau symptom. Kita gak boleh biarin mereka tinggal disini dong. Gimana kalau kita yang lain terkena. Blah-blah. Jadi artinya warga apartemen minta. Minta kita untuk. Pindah dari situ. Bukan cuma onernya. Tapi semuanya. Semua orang disitu. Setelah itu besok paginya. Kita kayak yaudah deh. Kita pindah aja sekarang. Tapi disitu kita mulai cari-cari hotel. Kita book hotel dulu. Terus kita keluar dari apartemen. Pas keluar dari apartemen. Itu disitu kita masih ditemuin lagi sama. Si ketua komunitas tersebut. Datang ke kita. Kalian mau kemana? Kalian tuh gak boleh ya tinggal disini gitu. Enggak kok kita gak tinggal disini. Gini kita bawa koper gitu. Mau kemana? Mau ke hotel. Pindah ke hotel. Kalian kan mahasiswa ya. Jadi kalian harus meng-considerate loh ini. Karena ini virus yang gini-gini. Tapi kita gak sakit disitu. Kita sehat. Jadi mereka cuma concern aja sih disitu. Betul bener-bener. Karena kewaspadaan. Kewaspadaan itu sangat tinggi loh. Disitu baru kita bener-bener. Oh ternyata orang-orang takut juga loh. Sama kita gara-gara kita dari hupe gitu. Baik menarik Mbak ya ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Setelah yang satu ini. Selamat menarik Mbak ya. Selamat menarik Mbak ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.